Kedua di tengah-tengah kita ada Adindaf Fajar ya Fajar Maulidi, ya mungkin benar-benar itu Ananda Fajar Saya yakin semua sudah tahu ini kenapa Ya, sini aja Fajar Kenapa Ananda Fajar ini ada di sini Atau ada yang belum tahu? Kalau ada yang belum tahu, Gaptek berarti Nah, beliau ini sudah terkenal di dunia media sosial Kemarin menjadi juara Festivalnya, apa namanya? Voice of Ramadan di Global TV ya Voice of Ramadan di Global TV Festival ini melantunkan salawat dan lain-lain yang religius Festival religiusitas Nah, yang salah satu wakil Aceh Mungkin waktu itu sudah satu ya Dan beliau ini berhasil menjadi juara Nah, dua bulan ini Dua bulan ini kita dikasih pertanda baik Dalam hal berkesenian Yang lalu ada juara Di Gadang Indonesia, di Bidang Ini juara Voice of Ramadan Di Global TV ya Nah, saya sudah sempat menerima sukusan Yang kemarin dikasih ini, dikasih itu Itu mungkin kena sekampung Nah, saya pikir setiap putra Aceh Anak bangsa yang ada di Aceh berprestasi Pasti akan menerima reward dari Pak Mahirzhar Ya, Pak Mahirzhar Bisa dari Pak Mahirzhar Bisa dari Pak Hazir Bisa dari Pak Aceh Atau bisa dari yang lain Nah, tentu dari Pak Rektor Bisa Jadi, gak usah khawatir Fajar Pulang nanti ke Calang ya Ke CJ ya Ramno ya Pulang ke Ramno Motivasi lagi Tontonnya Asal bisa jadi Fajar-fajar yang lain Foul-foul yang lain Semuanya akan mendapat reward Nah, kita tunggu prestasinya Kita tunggu prestasinya Fajar Molidi Juara Voice of Ramadan 2019 Asal Kabupaten Aceh Jaya Aceh Disambut antusias kepulangannya Oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Ariansa Beserta jajaran Satuan Kerja Pemerintahan Aceh Di rumah dinasnya Di Bandar Aceh Jumat 31 Mei 2019 Atas prestasinya itu Fajar menerima apresiasi Dan juga penghargaan Dari pemerintah Aceh Berupa beasiswa Untuk menempuh pendidikan S2 Penghargaan itu diserahkan Secara simbolik Dengan piagam penghargaan Oleh PLT Gubernur Aceh Dalam kesempatan itu Nova juga berpesan Agar Fajar tidak berhenti Menempuh pendidikan Pada jenjang S1 saja Oleh sebab itu Dengan penghargaan Beasiswa pendidikan Yang ia terima Diharapkan dapat Bantunya melanjutkan pendidikan Selain itu Nova juga berpesan Kepada Fajar Agar dapat Memotivasi Anak-anak muda Aceh lainnya Khususnya di kampung halamannya Agar dapat Berprestasi Seperti dirinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya